Intro Yo guys, kembali lagi di channel fanselektronik.com Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengesal XAMPP web server Di sini XAMPP adalah fungsinya untuk menggunakan komputer kita sebagai local host atau web server hosting kita di PC Jadi teman-teman jika masih bingung apa itu XAMPP, saya sudah jelaskan kemarin di video tutorial 3 ini Yaitu untuk mengendali ayat menggunakan jaringan internet Jadi kita bisa mengendalikan lampu dimanapun dengan jaringan internet Di sini saya jelaskan yaitu tutorialnya menggunakan XAMPP Jadi kita bisa mengesal program dari website PSP, PSQL, dan lain-lain di situ Dengan menggunakan local PC server kita sendiri Oke teman-teman, di sini kita harus mendownloadnya terlebih dahulu Download XAMPP di channel ini ya Kita ketik di Google XAMPP teman-teman Teman-teman, di sini ada terlihat di bagian atas ini biasanya ada ApacheFriends.org Teman-teman bisa klik di tab bagian download Jika kurang jelas saya akan zoom di sini Mungkin saya back dulu, di sini ada saya zoom Mungkin jelas ya teman-teman, di sini download ApacheFriends.org ya teman-teman Ini dia file-nya, di sini ada untuk for Windows, for Linux, dan macOS Teman-teman bisa pilih untuk versi berapa pun di sini Saya rekomendasi di sini versi 7 PHP-nya Karena semua CMS sekarang sudah rekomendasikan ke versi PHP 7.2 ya teman-teman Klik download di sini, klik teman-teman download saja Otomatis akan terdownload di sampingnya Karena saya sudah mendownloadnya, di sini saya akan membatalkannya ya teman-teman Oke, langsung setelah event download, kita masuk ke file downloadnya teman-teman Kita download dan install XAMPP versi 7.2 itu tadi ya Buka aplikasinya, klik OK Di sini saya akan masuk di C ya Folder C, kenapa saya pilih langsung ke folder C? Pasti otomatis XAMPP akan terinstall di folder C Jadi kita tunggu akan keluar Bitnami seperti ini teman-teman Tadi kita tunggu ya teman-teman Di sini ada OK saja teman-teman Karena di sini tidak ada permisi untuk XAMPP ini Biasanya karena kita harus merombak data ataupun apapun Kita taruh di bagian luar teman-teman Oke, klik OK, Next Di sini directory-nya teman-teman bisa dipindah, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Di sini saya akan memasukkan C Jadi bawaannya saja, recommended site saya di bawaannya saja Klik Next Klik Next dan di sini kita akan diarahkan ke Bitnami Jadi close saja, ini hanya website resmi dari XAMPP Buat XAMPP ya Jadi kita next lagi teman-teman Nah, tunggu proses installing Jadi proses installing ini berbeda-beda Sesuaikan dari kemampuan PC teman-teman Kalau PC teman-teman high-end ya pastinya lebih cepat Kalau low-end ya seperti punya saya ya teman-teman Oke, kita tunggu saja Mungkin saya percepat untuk videonya ya Oke teman-teman, proses installasi sudah selesai Ini tetap biarkan cengcang Jadi kita akan otomatis melunch aplikasinya Oke, kita klik Pilih bahasa Inggris atau bahasa Jerman Sesuaikan kebutuhan teman-teman Pastinya saya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman Oke, klik di sini Di sini ada 5 buah file ya Dan ini di sini ada 5 buah software Teman-teman Di sini ada Apache dan MySQL dan Valzilla Di mana fungsinya masing-masing itu berbeda-beda teman-teman Apache itu berfungsi untuk web server-nya MySQL database dan Valzilla untuk komunikasi Dan ini beberapa software saya belum paham juga teman-teman Oke, kita klik start untuk 2 aja teman-teman Apache dan MySQL teman-teman Kita klik start Di sini ada MySQL kita start juga Oke, kita quit ataupun di-close terserah Saran saya di-quit aja, gak masalah Jika nanti ingin install ya dibuka lagi aplikasinya ya Nah, kita buka Nah, di sini kita buka file web browser ya Di sini kita buka dengan alamat localhost Jadi kita localhost, klik klik Nah, ini dia tampilan awal dari localhost Jadi di sini ada dashboard Ini file bawaan dari exam ya teman-teman Jadi kita buka exam Semua file data website itu masuk di htdocs Nah, ini dia teman-teman Nah, ini dia teman-teman Jadi tadi kan ada dashboard ya Ini dia Oke, kita hapus tidak apa-apa Saran saya hapus aja Karena ini bawaan web Kenapa itu bawaan dari website Kenapa itu exam ya Jadi kita hapus aja Oke, di sini kita akan reload Otomatis agar not found Kita masuk ke localhost lagi Di sini ada index of Karena tidak ada file Dia di sini kosong teman-teman Oke, misalkan kita buat file dengan nama Kita buat dengan nama apapun Nah, kita save di situ Biarkan di htdocs Kita refresh otomatis Di sini akan keluar teman-teman Dengan nama asd.txt Jika kita klik Ini akan terdownload teman-teman Nah, karena ini tidak Bukan file apapun Karena ini file txt Bisa terbaca oleh web browser teman-teman Oke, selanjutnya Kita masuk ke phpmyadmin Di phpmyadmin Kita harus masuk dengan localhost phpmyadmin teman-teman Di situ terlihat ya phpmyadmin Di enter teman-teman Fusi phpmyadmin ini Kita harus Kita bisa membuat database Dengan menggunakan database Dengan pemrograman mysql ya teman-teman Untuk pemrogramannya Saya tidak akan jelaskan di sini Jelaskannya kita Teman-teman bisa cari referensi di google Saya sudah jelaskan di video sebelumnya Yaitu di project ayat Referensi saya adalah W3school teman-teman Jika teman-teman tidak tahu W3school Ketik aja W3school di google Ini dia Ini untuk tutorial website Saya cari di sini Nah, ini jelas ya teman-teman Sudah lengkap Jadi dasar-dasar website di sini Oke, lanjut kembali di exam Nah, seperti kemarin Saya sudah ada di file htdoc saya ya Kemarin ada Ini saya backup Kemarin saya hapus dulu Yang lama Saya backup kembalikan Langsung kita refresh teman-teman Di localhostnya Jadi file-file saya sudah ada di sini teman-teman Nah, ini ya Misalkan contoh Sample IOT Atau akapun itu Ini error karena tidak ada database-nya Misalkan IOT Nah, ini aplikasi IOT saya Dan sebagainya Oke, sekian dulu tutorial di video kali ini Teman-teman Jangan lupa di like videonya Dan jangan lupa ya Baca artikel-artikel lain di FASERING.COM Ini dia Dan jangan lupa Untuk subscribe channel saya ya Teman-teman Ini funselektronik.com Di sini Di subscribe Itu tombol Merahnya di klik Dan di notifikasinya Di aktifkan Oke, terima kasih Salam elektronik